Halo workout lovers, welcome back to my youtube channel Di video kali ini Lucia akan kasih tau kalian latihan Untuk mengecilkan paha kalian Mengencangkannya dan juga mengencangkan bokong kamu Oke guys Lucia akan kasih tau nih aturan Latihannya Jadi nanti akan ada 8 latihan Untuk mengecangkan paha dan bokong kalian Nah di setiap gerakan itu nih guys Kalian harus melakukannya 15 repetisi Dan di setiap setnya kalian dapat waktu istirahat 10 detik Nah kalian harus melakukan exercise ini dari awal sampai akhir ya guys Jangan berhenti dan jangan bolong-bolong ya Dan langsung aja nih kita mulai latihannya workout lovers Tapi sebelum itu subscribe dulu dong Oke langsung aja nih guys kita kegerakan yang pertama Adalah cold squat Nah kalian buka kaki kalian selebar lalu aja Jangan terlalu lebar Jangan terlalu lebar Terus rentangkan tangan kalian ke depan Seperti ini nih guys Kemudian kalian jongkok Terus 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 sampai Paha bagian belakang kalian Mengenai betis kalian Oke lakukan ini selama 15 repetisi Dan juga ketika kalian turun Kencangkan otot paha Dan juga bokong bagian bawah Oke langsung aja kita mulai ya guys Satu, dua, dan go lanz Sanball Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa 13, 14, oke, oke langsung lanjut ke set kedua nih guys, masih sama seperti tadi ya, selamat menikmati lanjut yang set terakhir nih guys, atur napas, lima lagi, oke guys, kita masuk dalam gerakan yang kedua, masih semangat kan, nama gerakannya adalah in and out jumping squat, jadi kalian melompat, kaki kalian tertutup, terus melompat lagi kaki kalian terbuka, seperti ini, oke, ketika kalian melompat nih guys, kencangkan otot paha dan juga bokong bagian bawah, kencangkan otot paha sekali lagi ya, oke, langsung aja kita mulai set yang pertama 15 repetisi, 1, 2, dan go, 1, 2, 3, ya aja ya Oke selesai untuk set yang pertama Oke kita mulai set yang kedua Ingat, kencangkan otot paha-paha kalian Ready, go 1, 12 Satu lagi Oke, well done Udah mulai keringatan nih guys Ini set yang ketiga Set terakhir untuk gerakan ini Tetap konsisten di 15 repetisi ya Ready, go 5 lagi Oke Gimana? Susah gak sih? Lanjut lagi dong Nah gerakan berikutnya adalah front lunges Gerakannya seperti ini nih guys Ketika turun Kaki kalian membentuk seperti ini Ingat masih kencangkan juga otot Otot paha kalian Dan juga paha bagian dalam Eh bawah, sorry Ketika kalian naik Seperti ini guys Oke Siap Dan turun Kembali kencangkan Otot kaki yang menjadi tumpuan Oke Oke Ready, tetap sama 15 repetisi Bergantian kaki kiri dan kaki kanan ya Satu Dua Sampai diには Oke, selesai untuk set yang pertama. Lanjut set yang kedua nih, guys. Tetap sama 15 repetisi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke, ini lanjut set yang terakhir untuk gerakan lunges. Terima kasih telah menonton. Oke, nah kalian boleh istirahat, boleh minum loh, guys. Kalian minum dulu deh, masih panjang soalnya. Next, kegerakan berikutnya, side lunges. Gerakannya ini kayak begini nih, guys. Kalian boleh buka kaki lebar ya. Lebar kayak gini. Terus, tekuk lutut sebelah kiri. Seperti ini. Ya, terus kanan. Oke. Oke, langsung aja kita mulai. Masih tetap sama, 15 kali. Langsung aja nih, guys. Kita mulai. Satu. Satu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langsung aja untuk set kedua Masih semangat ya guys, gerakannya tetap sama kok Oke Ready, go Let's go Okay Set yang ketiga nih guys, set terakhir Masih tetap sama gerakannya, buka kaki Bokong kalian agak Ditekuk seperti ini Tekuk seperti ini ya Oke Ini harus konsisten dari gerakan pertama Dari set pertama sampai set terakhir ya guys Oke langsung aja kita mulai Set yang terakhir tetap 15 repetisi Sepuluh, lima lagi Oke Selesai Kalian boleh minum dulu guys Kalau kalian pengen minum Kalian boleh minum pada saat kalian istirahat ya Mangat guys Masih ada gerakan berikutnya Tetap 15 repetisi 3 set Kalian pasti bisa kok Demi body goals Pastinya Oke langsung Berikutnya adalah Gerak, nama gerakannya good morning Without weight Gerakannya seperti ini nih guys Kalian Condongkan Bokong kalian ke belakang Seperti ini Kemudian kalian turun Kaki Lutut kalian ini Ditekuk sedikit aja Seperti ini Oke Dan Up And down Dan naik lagi Oke Ingat Bokong kalian ditekuk ke belakang Oke Ready 15 repetisi Kita mulai ya guys Turun Iya Satu Tiga 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 selamat menikmati dua lagi oke set kedua lima lagi oke ini membantu mengencangkan bokong kalian, paha dan juga untuk membakar lemak perut, membuat perut kalian juga lebih kecil guys jadi lakukan gerakan ini dengan benar oke, langsung aja kita mulai lima lagi oke, well done sudah selesai 3 set untuk gerakan ini, masih ada gerakan selanjutnya loh guys, jangan kemana-mana dulu kita lanjut ke gerakan berikutnya ya guys, namanya donkey kicks, dan ini tetap sama 15 repetisi, 15 untuk kaki kiri dan 15 untuk kaki kanan, itu satu set ya oke, langsung aja kita mulai oke, langsung aja gerakannya seperti ini guys iya oke, dan kemudian angkat kaki kiri dulu aja ya, seperti ini, oke oke, langsung aja kita mulai kecangkan bokong kalian, otot bokong kalian, dan langsung aja kita mulai oke, satu, 15 ya guys, 15 repetisi dua dua lagi oke, ini berfungsi banget untuk mengencangkan bokong dan membuatnya jadi terlihat lebih seksi oke, jadi oke oke kita masuk ke set yang kedua ini guys benar-benar kalian harus merasakan otot-otot pokok kalian mengencang ya lanjut kaki kanan lagi ya guys rasakan di otot-otot pokok kalian ya lima lagi oke selesai untuk set yang kedua ini adalah set yang terakhir untuk gerakan ini mulai dari kaki kiri lagi ya guys lima belas kali oke oke kaki kanan lagi oke 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 kalian sudah menyelesaikan gerakan down kick kick ini dengan baik gimana guys masih semangat kan oke kita lanjut ke gerakan berikutnya kalian boleh berbaring seperti ini oke nama gerakannya adalah glute bridge jadi ini gerakan ini untuk melatih otot bokong bagian atas kalian gerakan ini membuat bokong kalian jadi lebih kencang lebih berisi lebih seksi dong pastinya jadi kaki kalian seperti ini nih guys ditekuk seperti ini dan kemudian dan kemudian caranya kalian angkat bokong kalian ke atas seperti ini oke ketika kalian mengangkat bokong kalian seperti ini kancing di bagian sini kancing oke terus turun lagi terus angkat lagi sampai semua ini mengencang oke oke langsung kita mulai 15 repetisi masih sama ya kita mulai gerakan yang pertama abilisya bukan ok af selamat menikmati ini set yang kedua guys ingat ketika kalian angkat pokok kalian harus sampai maksimal ya harus sampai mentok oke lanjut selamat menikmati kita masuk ke set yang terakhir set ketiga masih sama ya gerakannya ya guys is consistent selamat menikmati selamat menikmati yeay oke selesai oke ini gerakan yang terakhir dan kalian harus tetap semangat untuk melakukan gerakan paling terakhir dalam hatihan ini guys namanya wall seat kalian boleh bersandar di dinding tembok kamar kalian atau ruang tamu atau dinding apa aja whatever terserah kalian dan seperti ini kalian bersandar seperti ini kaki kalian membentuk sudut siku-siku oke oke nah kalian boleh memerlakin gerakan ini selama satu menit tahan gerakan ini selama satu menit atau kalau kalian sama sekali gak kuat untuk menahannya selama satu menit kalian boleh mulai dari 30 detik dulu kalian boleh tahan selama 30 detik kemudian besoknya kalau kalian udah jago ya kalian boleh naikkan ke satu menit Oke langsung aja kita mulai kita hitung dulu boleh 30 detik buat kalian yang bener-bener tidak kuat atau buat kalian yang emang udah jago boleh satu menit kok ini membantu mengencangkan semua otot bagian kaki kalian nih guys kalian boleh kalian bisa rasakan kaki kalian mengencang keram tapi kalian harus bertahan sampai akhir wuhh sudah 40 detik oke satu menit haa selesai sudah semua rangkaian latihan kita hari ini guys wow kalian hebat oke work out lovers gimana lumayan melelahkan kan latihan hari ini nah ini semua lu siap kasih buat kalian deh gerakan-gerakan terbaik buat mengencangkan otot paha kalian mengecilkan membakar lemak yang ada di paha kalian dan juga membuat bokong kalian jadi lebih seksi pastinya dong nah kalian harus rutin sih melakukan latihan ini biar efeknya lebih cepat terlihat oke guys eh mungkin setelah kalian lakukan gerakan-gerakan ini kaki kalian bakalan sakit-sakit sedikit tapi it's ok beauty is pain kan hahaha oke langsung aja jangan lupa like subscribe dan komen dan juga kalau kalian merasa video dari lucia ini bermanfaat kalian jangan lupa share video ini sampai jumpa di video lucia selanjutnya